Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di Saat Set Vedia. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana fungsi dari rumus substitute di Microsoft Excel. Nah, untuk fungsi dari rumus substitute sendiri adalah untuk mengganti suatu teks ya. Ini saya salah ketik, harusnya teks. Mengganti suatu teks atau karakter. Nah, untuk sintaknya itu adalah sama dengan substitute. Yang pertama adalah teksnya, yaitu teks sumbernya. Kemudian old textnya, yaitu teks yang mau diganti. Kemudian yang berikutnya new text, yaitu teks pengganti. Dan yang terakhir instance 6, yaitu urutan teksnya. Nah, untuk instance 6 ini adalah bersifat opsional, bisa dipakai atau tidak. Nanti saya jelaskan perbedaannya. Langsung aja kita praktekan ya teman-teman. Di sini, pada sel A11 terdapat teks tanaman rambat, tanaman hias, dan tanaman rumput. Contoh kasusnya, kita ingin mengganti seluruh kata tanaman menjadi kata tumbuhan pada teks ini. Jadi, langsung aja kita ketikan sama dengan substitute. Kemudian buka kurung. Tekstnya, teks sumbernya yaitu di sel A11. Tinggal kita klik saja. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma atau koma. Jadi, sesuai dengan panduan yang berada di bawah ini ya teman-teman. Sesuaikan aja. Kalau titik koma, teman-teman gunakan titik koma. Kalau tanda pemisahnya menggunakan koma, teman-teman ketikan koma. Di sini saya ketikan koma, karena tanda pemisah di komputer saya menggunakan koma. Nah, kemudian kita menuju ke sintak selanjutnya yaitu old text. Yaitu teks yang mau diganti. Jadi, kan kita ingin mengganti kata tanaman. Berarti kita ketikan tanda petik 2. Kemudian tanaman. Habis itu kita tutup dengan tanda petik 2 sekali lagi. Kemudian pisahkan dengan koma. Masukkan new text atau teks penggantinya. Teks yang baru yaitu tumbuhan kan. Tanda petik 2 ketikan tumbuhan. Kemudian tutup lagi dengan tanda petik 2 sekali lagi. Nah, habis itu untuk instan 6-nya ini, karena opsional kita langsung nggak masukin aja ya. Kita langsung tutup kurung, kita enter. Maka nanti hasilnya semua kata tanaman pada teks ini akan berubah menjadi tumbuhan ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin masukkan instan 6 atau urutan teksnya. Nah, kasusnya misalnya pada kalimat tanaman ini yang berada di A11, kita hanya ingin mengganti kata tanaman pada tanaman rumput saja menjadi tumbuhan rumput ya. Sedangkan tanaman rambat dan tanaman hiasnya tetap tanaman, hanya pada tanaman rumput yang kita ganti menjadi tumbuhan rumput. Berarti dia ada di urutan ketiga. Jadi langsung aja kita masukkan sama dengan substitute. Kemudian buka kurung teksnya atau teks sumbernya berada di sel A11. Pisahkan. Kemudian koma ya. Kemudian old textnya atau teks yang mau digantinya. Tanda petik 2 kata tanaman. Kemudian tanda petik 2 lagi. Koma terus new text atau teks penggantinya. Nah, yaitu tumbuhan. Tanda petik 2, tumbuhan. Tanda petik 2 lagi. Kemudian koma instan 6-nya yaitu kan kita hanya mau mengganti tanaman rumput. Tanaman rumput ini berada di posisi ketiga kan. Tanaman rambat 1, tanaman hias 2, dan tanaman rumput 3. Berarti kita masukkan saja 3. Kemudian tutup kurung, enter. Maka teman-teman bisa lihat nih hasilnya ya. Hanya pada tanaman rumput yang berubah menjadi tumbuhan rumput. Sedangkan untuk rambat dan hias masih dengan tanaman. Jadi ketahuan ya bedanya ya teman-teman penggunaan fungsi rumus subtitutnya. Jadi seperti itu teman-teman bagaimana cara serta contoh penggunaan fungsi rumus subtitut di Microsoft Excel. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye. Bye.